Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dokter lampu TV pada video kali ini kita akan memberikan tutorial cara memasang micro USB supaya tetap fast charging langsung saja ini saya sudah siapkan charger yang ininya buntung karena akan korban ketika dipakai tidur biasanya ini akhirnya dia putus dan ini cuma ada dua kabel di sini ini untuk pemasangannya ada caranya tersendiri pertama-tama kita pasang disini saya perbesar disini ada tiga pin ini mulai dari yang paling kanan ini adalah plus kemudian ini tengah ini D-min kemudian yang satunya lagi adalah brown kita kasih timah dulu di ketiga ini selalu banyak kemudian yang di bagian bawah ya ada dua dua pin kita ambil yang bagian kiri yang kiri setelah itu kita siapkan kabel untuk jumper bisa kita pakai kawat dari resistor yang bagian kanan eh bagian kanan bagian kiri ke arah tengah ke arah tengah dari tiga pin kita jemper kemudian kita solder tujuan dari penyemperan ini adalah untuk memberitahu ponsel kita kalau ketika kita colokan kabel USB itu itu adalah sedang dalam mode charging kalau yang ini nggak kita jemper di bagian pin yang tadi ini ini tengah ke arah ke arah kiri tidak kita jemper ponsel kita nggak mendeteksi kalau dia sedang charging makanya dia akan lambat seperti seolah-olah ketika kita colokan ke USB biasa kita soldier ini plusnya ke arah sini yang kanan kanan plus sudah menempel dan hasilnya seperti ini kita lihat ya jadi harus kita jumper di bagian tengah dan juga yang bawah kita coba masukkan ke casingnya tinggal terakhir kita coba kita colokan kita pakai HP ini sedang mengisi dan sudah berhasil ini ketika kita colokan ke Android juga akan cepat ini misinya kalau tanpa kita sambungkan yang tadi dia akan sangat lembat sekali ketika proses chargingnya soalnya terdeteksi kalau dia menyolokan ke USB biasa mungkin sekian video kita kali ini jangan lupa klik tombol suka dan subscribe ke channel ini ya terima kasih telah menonton video kita kali ini sampai jumpa lagi di video-video kita lainnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati